Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Pelatih PSM Makassar, Bernando Tavares menyebut, laga terakhir Piala Presiden 2024 akan berlangsung sengit Lantaran PSM akan bertemu Borneo FC Samarinda Saya pikir kita akan melawan tim terbaik saat ini, yakni Borneo FC Mereka belum kemasukan sampai saat ini Mereka juga punya lini depan yang baik saat ini dengan catatan 3 gol Mereka juga tidak banyak mengubah materi skuad mereka Ungkapnya dalam konferensi perspra pertandingan, di Graha Persib, Rabu pagi tanggal 24 Juli tahun 2024 Selain berjuang mengamankan tiket semifinal, PSM juga punya misi lain di pertandingan ini Skuad asuhan Bernardo Tavares, ingin memperbaiki rekor pertemuan mereka dengan Borneo FC Tercatat dalam 13 kali pertemuan, terakhir sejak 2017 PSM Makassar hanya memenangkan 4 pertandingan lawan Borneo FC Bahkan, di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar tak pernah berhasil mengalahkan Borneo FC Kami membuat banyak perubahan di skuad Dan kami mencoba untuk membangun skuad baru Kami membangun hubungan atau koneksi antara pemain-pemain Saya berharap kita bisa bekerja keras, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari pertandingan sebelumnya, tutur Tavares Meski demikian, Bernardo mengaku, pihaknya masih akan melakukan rotasi di timnya Sekarang karena beberapa pemain belum berada di performa terbaik nih, dan sangat menghindari cedera di pertandingan ini Target saya untuk melihat pemain yang dibawa ke dalam tim, kata dia Bernardo mengakui, bahwa peluangnya untuk lolos ke babak semifinal sangat kecil Bernardo mengungkapkan, dalam para musim ini ada kemungkinan untuk lolos, tapi kemungkinan tidak lolosnya lebih besar Mencoba untuk memberikan yang terbaik Kalaupun tidak lolos kita akan kembali ke Makassar Saat ini Pulau Sulawesi pun hanya PSM yang berada di Liga 1 Dan bahkan Liga 2 tidak ada yang dekat dengan PSM dari segi lokasi Kini kami fokuskan diri pada pertandingan menghadapi Borneo FC, ucapnya Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe